BMKG memprediksi awal musim kemarau terjadi seiring aktifnya monsoon Australia pada bulan April 2024 yang akan dimulai dari wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Dari total 699 zona musim atau zoom yang ada di Indonesia, sebanyak 90 zoom atau 13% diprediksi akan memasuki musim kemarau pada bulan April 2024, yaitu di sebagian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, pesisir utara dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Ini maksudnya pesisir utara Jawa, mulai dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Dan bagian pesisir Jawa Timur sebanyak 133 zoom atau 19% wilayah akan memasuki musim kemarau pada bulan Mei 2024. Ya tadi saya ulangi, yang 13% diprediksi memasuki pada bulan April 2024, memasuki musim kemarau pada bulan April 2024, yaitu sebagian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, pesisir utara Jawa Barat, pesisir utara dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, dan bagian pesisir Jawa Timur. Kemudian, sebanyak 133 zona musim atau 19% wilayah akan memasuki musim kemarau pada bulan Mei 2024, yang meliputi wilayah Jakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, sebagian Jawa Timur, sebagian kecil Maluku, sebagian Papua, dan Papua Selatan. Nah, sementara itu sebanyak 167 zoom atau 24% wilayah akan memasuki musim kemarau pada bulan Juni. Pada bulan Juni, meliputi sebagian besar Pulau Sumatera, Banten, sebagian besar Jawa Barat, sebagian Kalimantan Barat, jadi juga diperhatikan pada peta yang ditayangkan, sebagian kecil Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, serta Maluku bagian Kepulauan Aru dan Fanimbar. Sedangkan sejumlah 113 zoom atau 16% lainnya merupakan daerah yang memiliki musim hujan atau musim kemarau sepanjang tahun. Jadi, Pak, kedua-duanya sepanjang tahun, baik musim hujan atau musim kemarau sepanjang tahun untuk wilayah yang 16%. Jadi, ada wilayah yang sepanjang tahun musim hujan terus tidak ada kemarau-nya atau wilayah yang sepanjang tahun musim kemarau terus. Jika dibandingkan terhadap rata klimatologinya, periode yaitu rata klimatologi 30 tahun terakhir, yaitu periode 1991 hingga 2020, maka awal musim kemarau 2024 di Indonesia diprediksi akan mundur sebanyak 40% dari zoom. kemudian 25% sama. Jadi, tidak ada artinya sama dengan rata klimatologinya. Dan 15% musim kemarau mulainya maju. Wilayah yang awal musim kemarau-nya diprediksi mundur yaitu sebagian Sumatera Utara, sebagian Rio, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, sebagian Besar Kalimantan, sebagian Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Besar Sulawesi Tengah, Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, dan sebagian Maluku. Jadi, wilayah-wilayah tersebut diprediksi awal musim kemarau-nya mundur dibandingkan rata klimatologinya. Selanjutnya, apabila dibandingkan terhadap rata klimatologi yang menunjukkan awal musim kemarau bersifat normal, ya, musim kemarau-nya diprediksi bersifat normal, ya, saya ulangi, apabila dibandingkan terhadap rata klimatologinya, maka secara umum, saya ulangi ya, apabila dibandingkan terhadap rata klimatologinya, selama 30 tahun terakhir, secara umum, musim kemarau 2024, diprediksi bersifat normal. Ya, ini secara umum. Dan, juga, atas normal. Jadi, biasanya itu kan ada yang bersifat normal, di atas normal, atau di bawah normal. Nah, tahun ini, 2024, musim kemarau ini, diprediksi secara umum, bersifat normal, yaitu, kurang lebih, 359 zoom, atau 51, 36 persen, dan di atas normal, adalah, sebanyak 279 zoom, atau kurang lebih, 39,91 persen. Jadi, terdapat 60 zoom, atau zona musim, atau 8,73 persen, yang diprediksi, akan bersifat bawah normal. Wilayah yang diprediksi, mengalami sifat musim kemarau, di bawah normal, yaitu, di sebagian kecil, Aceh, sebagian kecil, Sumatera Utara, sebagian kecil, Riau, sebagian, kepulauan, Bangka Belitung, sebagian, Jawa Timur, sebagian, Kalimantan Barat, sebagian, Sulawesi Selatan, sebagian, Sulawesi Tenggara, sebagian, Sulawesi Tengah, sebagian, NTT, Maluku Utara, sebagian, Papua Barat, sebagian, Papua Tengah, dan sebagian, Papua Selatan. sedangkan wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di atas normal, yaitu terjadi atau diprediksi akan terjadi di sebagian kecil pesisir selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian kecil Kalimantan Utara, bagian Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. juga di Sulawesi Barat, bagian utara dari Gorontalo dan Sulawesi Utara, sebagian Maluku, sebagian Kapua Barat, dan sebagian besar Papua Selatan. Sebagian besar wilayah Indonesia, sebanyak 317 zona musim, atau 45,61%, akan mengalami puncak musim kemarau, pada bulan Agustus 2024, yaitu meliputi sebagian Sumatera Selatan, Jawa Timur, sebagian besar Pulau Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Pulau Sulawesi, Maluku, dan sebagian besar Pulau Papua. Namun demikian, terdapat beberapa wilayah, yang mengalami puncak musim kemarau, pada bulan Juli, yaitu sebanyak 217 zone, atau zona musim, yaitu 31,22%, dan di bulan September, jadi yang Juli itu artinya, puncak musim kemarau nya, lebih awal ya, kemudian yang September, itu puncak musim kemarau nya, lebih akhir ya, dibandingkan tadi, yang sebagian besar, atau 45,61%, mengalami puncak musim kemarau, pada bulan Agustus 2020, yang diprediksi terjadi, pada bulan September 2024, sebesar 9,78%, atau 68 zone. Kesimpulan, prediksi musim kemarau ini, maka, awal musim kemarau, pada tahun 2024, diprediksi, umumnya mundur, dibandingkan dengan, kondisi normalnya, curah hujan, yang turun selama, periode musim kemarau 2024, diprediksi normal, hingga lebih basah, dibandingkan dengan, kondisi normalnya, meskipun demikian, beberapa daerah, diprediksi mengalami, curah hujan yang lebih rendah, dibandingkan, kondisi normalnya, periode puncak musim kemarau, diprediksi, umumnya terjadi, pada bulan, Juli dan Agustus, rekomendasi, untuk menghadapi musim kemarau, dapat disampaikan, sebagai berikut, dalam menghadapi, musim kemarau 2024, BMKG menghimbau, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, institusi terkait, dan seluruh masyarakat, untuk lebih siap, dan antisipatif, terhadap, kemungkinan dampak musim kemarau, terutama, di wilayah, yang mengalami, sifat musim kemarau, bawah normal, jadi bawah normal, itu artinya, lebih kering, dibandingkan biasanya, wilayah tersebut, tadi yang sudah kami sampaikan, diprediksi, dapat mengalami, peningkatan, risiko bencana, kekeringan meteorologis, juga kebakaran hutan dan lahan, dan kekurangan sumber air, pemerintah daerah, agar dapat lebih optimal, melakukan penyimpanan air, ini masih, ini akhir musim hujan ini, masih turun hujan, di fase pancaroba ini, hujan diprediksi, masih tetap akan turun, bahkan dapat mencapai lebat, hingga ekstrim, maka dimohon, agar air hujan tersebut, disimpan, dipanen, ditampung, misalnya, tadi, untuk wilayah, yang diprediksi, akan mengalami, peningkatan risiko, bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan sumber air, karena diprediksi, musim kemarauhnya, di bawah normal, lebih kering, dari rata-rata klimatologisnya, caranya bagaimana, penyimpanan air, pada akhir musim hujan tersebut, misalnya, dengan memenuhi, danau, waduk, embung, kolam retensi, jadi, air hujannya ditampung, di danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya, di masyarakat, seperti, misalnya, melalui gerakan, memanen air hujan, selain itu, tindakan antisipasi, juga diperlukan, pada wilayah, yang diprediksi, mengalami musim kemarauh, di atas normal, atau lebih basah, dari, rata-rata klimatologisnya, terutama, untuk tanaman pertanian, atau hortikultura, yang sensitif, terhadap curah hujan tinggi, BMKG, juga menghingbau, agar informasi dalam prediksi musim kemarauh ini, dijadikan sebagai peringatan dini, untuk dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, dalam menyiapkan atau melakukan oksi dini, sehingga dapat percegah, dampak negatif itu dapat dicegah, dari musim kemarauh ini, bahkan dapat dilakukan, kemanfaatan dampak positif, misalnya tadi, yang di atas normal, dan juga perlu diperhatikan, penyesuaian, jenis, dan pola tanam, agar, menyesuaikan, dengan, kondisi musim kemarauh, yang kami prediksi ini, selamat menikmati, Terima kasih.